itu datanglah angin duduk angin duduk iya angin lu tau angin berdiri dimana iya ada angin duduk ada angin berdiri dong eh itu bener bener kalau orang sakit itu suka dikrokrokin itu angin duduk angin tengkorep balik itu bukan angin duduk Udin apa-apa dong itu angin nyasar namanya nyasar juga punya alamat berarti yoo kan ada google sekarang mah nanya aja mah google yang angin itu si angin din bukannya si amin angin bukannya si amin kalau punya inspirasi konspirasi yeah halo saya Udin Ngana nah saya mau kasih tau kepada surat-sudara jangan lupa di segrep segrep apa namanya segrep segrep pokoknya begitu dah terus jangan lupa kalau ada bel martir aja berneng biar kedengeran kita kan saudara terus kalau ada ikan tahan biar kita bisa makan ah pokoknya you and me together forever you know hehehehe hebat gede-gede udah ya enak nih ikan nih iya cepet gede ya cepet gede iya gak tidur-tidur ya nah itu dia udah gede main air mulu iya copy banget main air dia bagaimana tidurnya ya mandi mandi kadang-kadang mandi enak begitu caranya kenapa begitu iya seneng-seneng temen gak diajak seneng-seneng tiba ngobrol begini aja seneng udah tetep gomel aja lo ikan jempanin terus temen gak pernah jempanin ya kalau lo mau iya bener kasih kasih ya bukan panit tau ini gue ngomongin ikan nih ikan tuh enak deh mah tipe gede main di air mulu iya kalau jarak dua kucing coba lo main di air din iya emang gue ikan lu kan jangan suka marah mulu ngapa ini ini gue lupa bilang ikan cepet gede padahal dia gak tidur-tidur iya gak ada kasurnya kasurnya basah ya rasanya mau tahu dia rasanya dia sering mandi soalnya iya kasurnya basah berarti kita lihat ikan ya ikan sering mandi gagah gagah terus kalau gak sering mandi kan berarti lemes kan iya karena hidupin di air dia enggak biasanya mandi kalau kita habis mandi itu biasanya ya energinya berkurang karena karena badan dari lemes gitu nah dari pengaruh air juga makanya kalau mandi itu pakai air hangat setengah hangat setengah dingin gimana mandi barang mandi suap mandi suap meriang mandi uap mandi uap mandi uap bukannya mandi suap asep dong kita di mana-mana ya kalau orang mandi itu supaya adem betul kalau lu mandi pakai air yang sangat justru kita lagi kedinginan itu vitaminnya banyak suap vitamin vitamin dari mana di air vitamin sangat kalau kita mandi dengan air dingin tau gak nantar sakit berut jadi itu datanglah angin duduk angin duduk angin lu tahu angin berdiri di mana iya ada angin duduk ada angin berdiri dong eh itu benar benar kalau orang sakit itu suka dikrokrok itu angin duduk angin tengkorak paling itu bukan angin duduk udin apa dong itu angin nyasar namanya nyasar 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 kan ada google sekarang tanya aja google itu si angin din bukannya si amin angin bukannya si amin iya makanya tuh kalau gue mandi nih kalau saya mandi nih bang wajarnya tuh emang sehari dua kali dua kali gak iya iya wajarnya dan tergantung lagi sikonnya iya kalau mau pakai air dingin air dingin iya kalau mau air panas air panas iya gak dicampur kayak dia mandi pak itu penyakit kalau mandi sehari dua kali lah lu mandi berapa kali 4 kali wah boros amat loh lah gak boros bajan jadi sehat gak lemes bro iya kita lemes nih terus mandi gagah lagi gimana begitu gagah iya ngurang-ngurangin air lu mah iya air kurang banyak iya putih kagak nah lu kalau pengen mandi pengen putih nih tata bang Idrus sih tadi bilang ke gua kalau lu pengen putih lu mandi susu mandi susu mandi susu terus jangan dibilas nah mandi susu jangan dibilas nah itu bisa sebut nemblo ke badan saya tapi ini penting putih namanya jadi putih ya putih bukan putih putih kan jadi putih susu nah iya yang penting putih gak pakai air dong berarti iya lama-lama ada yang bersisi ada lengket pak Idrus bagus bagus dari mana yang lengket nah orang banyak yang mandi madu mandi susu iya disemutin iya mandi kembang nah mau mandi kembang mandi kembang eh emang lu dari kalau lu dari kuncin kuncin tuh mandi kembang iya bukan masalah kuncin lu kalau mau mandi kembang kumpulin lu mandi kembang lu pakai air kembang lu kan mandi kembang iya mandi kembang lu kembang tetap ada air ini lu kayak gini nih ini kan banyak nih lu mandi tuh man gak pakai air kembang aja begitu kaya orang kaya orang aduh jadinya muda mandi kayak kembang mandi mandi apa yang gak basah nah mandi gak basah ayo tebak 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 wapci basah mandi kepanasan eh kepanasan eh kepanasan mula eh lah mandi apa mandi lu mandi gak basah setiap mandi tuh pasti basah pas dengan air ya iya tapi ada di ada lu gak tau ya lu gak tau lu gak tau gua aja kagak tau gak tau jangan nganggul nih lu gak tau gua bingung pikirnya dari tadi lu mau tau iya iya mandi bola bagaimana mandi lu gak basah nah kalau udah hujanan pasti basah iya mandi bola anak-anak lu yang suka dimul-mul iya wah bener di bota itu menjadi keranjang ya iya namanya juga mandi bola iya kan bener juga dia bertanya kan mandi mandi apa yang gak basah iya mandi basah iya 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 lain lah itu bukan mandi ah mandi lu mandi juga ya kemarin sudara gua iya dia bilang anaknya mau mandi bola dia bawa anuk iya terus mandi mandi apa yang pake gatel mandi apa ayo mandi yang pake gatel mandi mandi ulur salah mandi ulur bulu mandi semut mandi apa mandi semut mandi semut mandi semut mandi semut iya salah salah apa mandi mandi saya kan nanya mandi apa iya 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 mandi kucing lu gak pernah ngalamin mandi kucing lu gak pernah kucing mandi dimana kucing mandi mandi kucing dia tau dia tau kucing mandi den iya cuma kita aja gak pernah liat dia diem-diem mandi emang kucing pake malu-malu mandi iya biar canyit kalo abis mau abis de kawin iya mandi itu mandi kucing itu bukan di guling-guling dia mandi bukan itu kucing khusus mandi dewasa kalo kucing mang iya iya lu kucing didebu mandi duning omgah ga aja begitu coba lu lihat binatang juga kalo abis begituan iya dia suka mandi iya kucing mau suka begitu iya hehehe memiliki mandi kucing iya sering sering bergaul dengan kucing mandi tayamum ada tuh tayamum tayamum mandi peper-peperin uang ya itu tayamum kalau sholat mandi juga mandi tuh bukan beda beda gimana sih mandi kembang teman kucing ada tuh mandi kembang tengah malam itu dia keder ngapain mandi malam-malam ya bukan bukan sini keder cacandika mandi kembang bukan bukan sekedar bukan bukan sekedar itu lagu cacandika mandi kembang tengah malam kalau si cacamah lagunya tuh ngomong-ngomong makan-makan sendiri masa-masa gegar sendiri dia belajar sendiri tapi sebelum itu dulu di mandi mau buatan pelit jadi kalau begitu mah itu kan dibikin lagu lagi mandi kembang itu dulu kembang iya coba dan kalau lu mandi kembang bagaimana jadinya nah gua wangi dari kuntilanak lu tahu dirana kembang doang iya kalau biasanya kalau mandi kembang tengah malam yang saya mau tanya memang harusnya kalau mandi tuh sehari berapa kali berapa ya tergantung orangnya tergantung orangnya cuman bagusnya mandi tuh sebelum adri baga mandi waduh enggak nggak nggak ilmiah penjawabannya yang ilmiah itu apa tadi tadi mandi mandi tergantung airnya ada apa kagak kalau nggak ada ini kagak mandi mandi tuh kalau ada airnya mumpung ada mandi dah sebuahnya itu jawabannya yang benar jatuh kalau begitu mandi nunggu hujan aja kalau udah hujan ya kalau kagak enggak mandi-mandi lagi nah tupai terus ah lantas aja bener sih memang mandi itu nggak perlu dijaga nah ih mana mandi itu untuk kesehatan di mandi nggak perlu dijaga nggak kalau dijaga berarti nggak mandi nanti tak pokok lu jagainya mati apa dulu dong nih artinya kerutinan mandi itu ya menjaga kesehatan nah waktu itu menjaga mandi berarti ia menjaga kesehatan dengan yang seharusnya berapa kali dalam sehari menurut ilmu mandi itu wajibnya dua kali mau berangkat kantor mau tidur gitu tengah hari-hari ya Tuhan kalau teranggang man sekarang misalnya lu jadi kantor terlalu pagi-pagi dia berangkat untuk tengah hari lagi di kantor itu mandi itu ada kerjaan kalau gerak pusing bikinnya kegak mungkin Udin bambu 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 iya 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 bahasa di kantor gua iya coba kalau ada orang sepuluh kayak lu kantor tutupan kerjaan yang mandinya nggak bisa kecuali lu habis olahraga misalnya ada 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 olahraga dunia kita hari Jum'ati olahraga senam nah itu baru bisa mandi lagi itu juga nggak bisa dong nggak bisa tadi bagaimana kalau mandi itu dua kali iya empat umum malah kebanyakan boros lu ya tergantung airnya padahal tadi gue kata lupa aja contoh tuh contoh ikan lah ya lu seorang nggak percaya mani empat kali nggak percaya kenapa agaknya bang nah iya besisik begini barangan aja balik tetep begitu ya ini ngomot-ngomotan hahaha lu apaan sih tuh ada ada juga mana kecil banget enggak dikasih tahu maka gitu ngapa kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi numpang ngawup gue mandi ini lalu sumur di ladang bagaimana ngawupnya kalau kita mandi terus kapan kita madang buku lapar Oh maksudnya gitu nggak 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 udah bukan ini bukan gua diwarung aja makanan diperwarno dikasih pelet lagi kan gua papa lapar apa-apa ya 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 ya